selamat pagi kasih Tuhan nyata bagi setiap kita oleh sebab itu mari sama-sama sebelum kita menyembah Tuhan kita datang dengan bersyukur miliki hati yang mengasihi Tuhan sodara haleluya sama-sama sebelum kita mulai penyembahan kita di pagi hari ini kami kembali mengingatkan seluruh jemaah Tuhan yang hadir di TPS Kelabungan IAS untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama ibadah kita berlangsung gunakan masker secara baik dan benar sodara kasih kita menjaga jarak dan kami juga menyampaikan bahwa selama ibadah ini normal tidak ada altalkol sodara terpujilah nama Tuhan haleluya mari sama-sama kita mau beri yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini kita satukan hati kita bersatu dalam doa Bapak kami yang baik Bapak kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan IAS Khusus kami datang dengan bersyukur Tuhan kami datang dengan mengasihi muya ya Tuhan IAS Khusus itu kami mengasihi mu Tuhan kami hadir sebab kami percaya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah itu ya Bapak kami persembahkan ini ya Tuhan hidup penyembahan kami ya Bapak menjadi penyembahan yang benar di hadapan doa kami ya Tuhan IAS Khusus Kristus setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapanmu Engkau yang disenangkan Engkau yang dimuliakan pagi hari ini Bapak lewat karyamu kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah terima kekuatan yang terikat terima kelepasan sebab besar kuasa Tuhan yang kami percaya Allah kami yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi setiap kami yang percaya ini iman setiap kami Tuhan kami pandang wajahmu kami beri yang terbaik pagi hari ini dalam nama Yesus kita yang percaya mari sama-sama katakan amin berikan lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara haleluya agak kedua tanganmu di hadapan Tuhan sama-sama katakan kasih yang terindah hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu Yesusku pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku selalu di setiap waktuku tiada pernah berubah kasihmu karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan ku engkau lah harta yang tak ternilah yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sudah sama-sama kasih yang terindah katakan hati yang mulia hati yang mulia hanya ku temukan di jalammu panggil nama dia saudara Yesusku sambil angkat kedua tanganmu sama-sama pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku selalu di setiap waktuku tiada pernah berubah kasih sama-sama saudara karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkan ku engkau lah harta yang tak ternilah yang ku miliki dan ku hargai dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku karya terbesar dalam hidupku katakan pengorbananmu yang ku engkau buktikan bagi kasih yang selamatkan ku haleluya yang yang tak ternilah yang ku miliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi kita bangkit beri bersama-sama saudara di harapan Tuhan Yesus Kristus dan ku hargai dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi yang kagumi yang kagumi yang kagumi yang kagumi yang kagumi yang kagumi ku hargai lewat salib lewat salib lewat salib agar kami terbesar dalam hidupku ku katakan pengorbananmu Yesus Yesus engkau ku kagumi kagumi berikan kagumi kasih yang buku yang selamatkan ku yang kagumi yang kagumi dan ku hargai Yesus engkau ku kagumi hati-hati Karyamu yang terbesar, karya terbesar dalam hidupku Mengorbanamu yang selamatkan kami Tuhan Yang ku miliki dan ku hargai Yesus Mari sekali lagi saudara bersama-sama Tapi katakan Tuhan, karyamu paling terbesar, karya terbesar dalam hidupku Mengorbanamu yang selamatkan ku Yang ku hargai Yesus Yang ku miliki dan ku hargai Yesus Yesus, engkau ku kagumni Yesus, engkau ku kagumni Yesus, engkau ku kagumni Oh, kami kakutlah untuk perbuatanmu Yesus Haleluya, haleluya Terima kasih kau telah tunjukkan bagi kami Juhan Haleluya Aliya, salingku ya Tuhan Yesus Buat pengorbananmu ya Tuhan Kami muliakan serba Dalam namamu kusama Haleluya Mengasihku Haleluya Mari dengan sekenap hatimu serang Setiap pribadi, setiap keluarga menyembahmu Ada mesma yang terbaik bagi Yesus Kristus Kau tunjukkan Kau buktikan Tuhan Dalam namamu Kau tunjukkan Lori, lori, lori Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kau tunjukkan Bagi kami, Kristus satu-satunya Yang terbaik Tuhan Oh, 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 oh Haleluya Haleluya Kami butuhkan Kami butuhkan Kau tunjukkan Oh Yesus Mari sama Tuhan Sambah dia, saudara Tuhan rindukan pagi hari ini yang terbaik dari setiap umat Tuhan rindukan hati yang hancur pagi dia, saudara Hati yang lebih lagi mengasih itu Yang mau taat lebih lagi, saudara Ini bagian kita, saudara, pagi hari ini untuk menyembatu Dengan kerealan hatimu Agar roh Tuhan boleh bekerja Agar rancangan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita, saudara Kami buka hati kami, Tuhan Lewat jamahamu Yesus Roh kudus Haleluya Haleluya Aku mengasihi Tuhan Haleluya Terima kasih Kami sampaikan terima kasih Terima kasih Mari setiap kita yang ada di tempat ini, saudara Apakah siapapun, saudara yang menggitu Insya Allah'u streaming Engkau yang secara pribadi, walaupun secara bersama-sama dengan keluarga Mari bersatu hati Percaya pagi hari ini Kita punya Tuhan yang dahsyat Kita punya Tuhan yang setia Memelihara kita, saudara Apapun yang menjadi masalah, apapun yang mau kita hadapi bulan-bulan ini, saudara Hari-hari ini Mari percaya ada kuasa Tuhan menguatkan Puasa Tuhan yang menyembuhkan Puasa Tuhan yang melepaskan bagi setiap kami Keterikatan kami Berdoa ya Tuhan, tiada mustahil bagi kau Kau beracara bagi setiap kami, Tuhan Kau yang berperkara bagi setiap kami Haleluya Kami angkat kedua tangan kami, Tuhan Sebab kami perlu engkau Kami butuh pimpinan burung kudus Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan Kami perlukan kekuatan daripada kau Tuhan Ini janji kami Tuhan Bersama dengan Kristus Tuhan Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami perlukan keajaibanmu Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami perlukan keajaibanmu Jalan sendiri Kami perlukan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, saudara Haleluya Ini kerinduan setiap kami, Tuhan Yang ada di tempat ini Di Tiberias, Kelabah, Gademis Bukan siapapun kami, Tuhan Yang mengganti channel live streaming di rumah rumah Kami butuh, Tuhan Kami butuh engkau, Yesus Kami butuh pimpinanmu, ya roh kurus Kalau hari-hari ini mulai makin berat Kami gak mau lagi pakai kekuatan kami Tapi kami mau pakai kekuatan dari surga Kekuatan yang daripada Yesus, Yesus Tuhan kami Datanglah kerajaanmu Berkuasa lengkau, Tuhan Bagi hidup kami, bagi keluarga kami Sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus Kita yang percaya, yang berserah Sama-sama katakan Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Kita berikan suara-suara yang meriah Bagi nama Tuhan kita yang luar biasa Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan Terkasih Salam Tiberias Salam Bagi hari yang indah ini Kita boleh berserah-suara bagi nama Tuhan kita yang luar biasa Inilah pujian kami ya Tuhan Inilah suara-suara Bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang dasya Come on Kau tak pandang dari gereja mana Asalkan berdiri di atas firmannya Bila hatimu Sampai di hatiku Kaulah saudara dan saudari Haleluya Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus Inilah pujian kami ya Bapak Yo Selamat-selamat Kau tak pandang dari suku Panas Asalkan berdiri di atas firmannya Bila hatimu Sampai di hatimu Kaulah saudara dan saudari Lebih sungguh lagi ya Kau tak pandang dari suku Panas Asalkan berdiri di atas firmannya Bila hatimu Sampai di hatimu Kaulah saudara dan saudari Kereja Siberia Sampai di hatimu Ku cinta keluarga Tuhan Terjalin Masalah sekali Semua sekali Mengasihi Berhapas tak Ku menjadi keluarga Tuhan Lebih sungguh lagi Ku cinta Ku cinta keluarga Tuhan Ku jalin mesra sekali Semua-semua Semua-semua Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Berita berhakimu Janjimu Janjimu Jorang bagi jalan-jalanku Membenaranmu Membenaranmu Menuju setiap harimu Setiap harimu Setiap harimu Ku menakingkanmu Beri kekuatan manusia Ku kan serang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Setiap harimu Setiap harimu Terima kasih Haleluya Tuhan aman Di dalammu Tuhan Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan Terkasih Dimanapun berada Bagi hari yang indah ini Lebih semangat lagi Memuji nama Tuhan Yesus Sama-sama kita boleh Katakan Firman Firman Tuhan Belita Janjimu Janjimu Tuhan Janjimu Jorang bagi jalan-jalan Oh yes Ini yang kami lakukan ya Tuhan Gereja Tiberias Sama-sama Sama-sama Ku kan serang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Seng-seng-seng-seng-seng Teguh menopak Ku kan aman Di jalan-jalan Di jalan-jalan Sama-sama kita boleh Katakan Jalan-jalan Jalan-jalan Di atas jalan-jalan Rancang-jalan Rancang-jalan Berjalan Berjalan bersamamu Ku kan serbang Tinggi di awal Bersamamu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teguh menopak Ku kan aman Di dalammu Lebih lagi ya Sama-sama Ku kan serbang Tinggi di awal Di dalammu Dalam kemuliaan Sebab firmanmu Teguh menopak Ku kan aman Di dalammu Ku kan aman Ku kan aman Ku kan aman Di dalammu Ku kan aman Ku kan aman Di dalammu Tuhan Haleluya Kita berikan suara-suara yang meriah dong Bagi nama Tuhan kita yang luar biasa Puji nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita Sudah datang Memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Pagi hari yang indah ini Sama-sama kita boleh siapkan hati kita Untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh satu dalam doa Segala pujian Hormat Dan kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Kalau pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan Tuhan masih Memberikan kami kesempatan Untuk setiap kami Boleh datang Memuji Dan menyembah Tuhan Yesus Biar setiap pujian dan sembah kami Boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan Biar nama Tuhan Yesus saja Yang dipermuliakan Kami bersyukur ya Tuhan Kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan Yesus Di gereja Tiberias Indonesia Tuhan yang memerintahkan Kepada gembala sidang kami Untuk membangun gereja yang besar Yang kuasanya Tidak tarahnya di muka bumi ini ya Tuhan Hal mana sudah dibuktikan ya Bapak Bayi-bayi yang mati dalam kandungan Dibangkitkan Bahkan orang-orang yang sakit Yang sakit kanker Yang sakit tumor Bahkan yang menderita Covid-19 Disembuhkan Terima kasih ya Tuhan Kami bersyukur ya Bapak Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Bahkan engkau ya Tuhan Yang telah menunjuk gembala sidang kami Bahwa pendeta doktor Yesaya Pariyaji Sebagai gembala sidang Juru bicara dari surga Maka pagi ini ya Tuhan Berbicara lah bagi setiap kami ya Tuhan Ajar Tegur Didi kami ya Tuhan Yesus Supaya semakin hari Kami boleh semakin mengerti Apa yang Tuhan Mau bagi setiap kami Ini kami ya Tuhan Yesus Ini kami ya Bapak Kami berdoa Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang siap Dengar firman Tuhan Sama-sama kita boleh katakan Amin Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Yesus 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 Sama-sama Sambunglah Yesus Tinggikan Yesus Ritia, hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja Bagi yang mulia Kuangkat tanganku Kau ku puja, ku cinta Ku sempat Halelu Kita berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Sambunglah Yesus Kepada yang terkasih Kepada yang terkasih Kuangkat tanganku Kau ku puja, ku cinta, ku sembah Halelu Halelu Terima kasih Kepada yang terkasih Kepada yang terkasih Semua ditambahkan Maka berkati Siapun sakit sembuh Siapun yang Rumah tangganya Tuhan Yang kekurangan berkati Kepada yang terkasih Kepada yang terkasih Dimukami Maka dengan asal ini berkati Tuhan Setiap orang yang dengerkan Akan mengerti maksudmu Tuhan Bahwa dengan menyanggur Mereka tidak rusakan Mereka Siapun rumah tangga Dan menyanggur Tidak akan kena Fersuna Kami berdoa Berkati mereka semua Berkati mereka Cari warga surga Dan agar mereka semua Akan diam di rumah Tuhan Sepanjang masa Kami berdoa Dalam nama Tuhan Amin Jadi hari ini Saya akan Mengajar menyanggur Saya yang diberi kuasa Tuhan Kembali kuasa menyanggur Istilah Tuhan Menyanggur itu kuasanya Tidak ada taranya Dimukami Bukti itu Orang mati bangkit Bayi mati bangkit Bahkan Orang di seberang Amerika Australia pun Yaitu Yang Mau Dipuris mati Bayinya Saya kirim perjambuhan Saya bilang Selamat lahir Tidak akan Mengalami operasi Dan sebagainya Bahkan ada Orang yang Sejak lahir sakit pun Berjambung Disembuhkan Bahkan Ibu Esther Yang Yang Dua Tahun sakit Ke Amerika Ke Eropa Australia Tidak sembuh Tapi Ngipi ketemu saya Yaitu Terima perjambungan saya Suatu hari Dia datang ke Sarbini Lihat Dia yang memberikan perjambungan Maka dia Ikut perjambungan di Sarbini Akhirnya dia sembuhkan Bayangkan Dua Dua Tahun sakit Tidak sembuh Cuma Ngipi ketemu saya Saya kasih perjambungan Akhirnya dia Disembuhkan Pada Sudah Puluhan tahun sakit Maka betapa Kuasa Dari tubuh Dari sus Minyak dan Anggur Kerja Dari tubuh Punya fisik Khusus Menggapkan Kuasa Menyanggur Maka Saya Sampaikan Tentang Kuasa Menyanggur Kita baca Ayat pertama Di dalam Wahyu 6 Wahyu 6 6-8 Kita baca Anda Perhatikan Ada Menyanggur Anda Tidak Dirusakan Wahyu 6 Ayat 6-8 Dan Aku Mendengar Seperti Ada Suara Di Tengah-tengah Keempat Makhluk Itu Berkata Secupak Gandum Sedinar Dan Tiga Cupak Jelai Sedinar Tetapi Janganlah Rusakan Minyak Dan Anggur Itu Dan Ketika Anak Domba Itu Membuka Materai Yang Keempat Aku Mendengar Suara Makhluk Yang Keempat Berkata Mari Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hijau Kuning Dan Orang Yang Menungganginya Bernama Maut Dan Kerajaan Maut Mengikutinya Dan Ketik Kepada Mereka Diberikan Kuasa Atas Seperempat Dari Bumi Untuk Membunuh Dengan Pedang Dan Dengan Kelaparan Dan Sampar Dan Dengan Binatang Binatang Buas Yang Di Bumi Demikian Firman Tuhan Saya Ada Perhatikan Pelan-pelan Kontek Ayat ini Seperti Zaman Sekarang Yaitu Apa Bagaimana Disebutkan Yaitu Zaman Ini Ngalami Apa Yaitu Penderitaan Apa-apa Mah Apa-apa Katakanlah Orang Resesi Dan Sebagainya Kelaparan Juga Anda Perhatikan Ada Binatang Buas Yang Bisa Bisa Anda Perhatikan Yaitu Sekarang Saya Lebih Senang Nyebut Virus Corona Karena Asal Muna Virus Corona Itu kerjaan Orang Lain Pakai Nama Lain Itu Istilah Virus Corona Sejak Mula Maka Virus Corona Seperti Binatang Buas Anda Bayangkan Biar Jutaan Manusia Kena Virus Corona Tapi Kalau Dapat Saya Dengan Miagor Anda Tidak Usahkan Walaupun Orang Anak Kena Sampar Kena Katakras Seperti Corona Itu Bayangan Anda Tahu Itu Lebih Daripada Binatang Buas Bisa Melanda Dunia Anda Perhatikan Katakras Tapi Kalau Saya Saya Mula Saya Percaya Dengan Miagor Corona Tidak Bisa Melahkan Anda Lagi Maka Sejak Muncul Pertama Belum Masuk Indonesia Saya Tirepun Ke Saya Kasih Tahu Teman Singapur Waktu Singapur Kena Corona Kamu Berusaha Masuk Ke Rumah Sakit Masuk Minyak Anggur Pas Disembuh Dan Ternyata Bahwa Sekarang Di Indonesia Banyak Yang Disembuh Bahkan Ada Keluarga Yang Nyibah Patung Yaitu Ada Pegawainya Yang Di TBRAS Kena Corona Masuk Kalau Bagaimana Bisa Sembuh Masuk Kena Akhirnya Bilang Kalau Nerema Minyak Anggur Dari TBRAS Maka Dia Keluarganya Kena Dikasih Minyak Anggur Dari TBRAS Maka Dia Ingin Tahu Bagaimana Perjalanan Kalau Dia Tidak Tahu Berjalanan Maka Sekali Lagi Anda Dapat Sewisah Umumkan Yaitu Di Dalam Masalah Ini Yaitu Bahwa Kalau Saya Rekomen Aristot Pak David Jeffrey Untuk Supaya Membantu Orang Yang Perlu Pertolongan Maka Biasanya Minggu sore Jeffrey Ngambil Ke saya Yaitu Minyak Dan Anggur Tiba Tersedia Minyak Anggur Keluargamu Yang Yang Kena Yang Ambil Jangan Yang Sakit Tapi Keluarganya Seperti Keluarga Orang Nyambah Patung Yang Terima Itu Dari Istri Pegawanya Istri Pegawanya Itu Suaminya Kena Sembuh Maka Keluarga Itu Sembuh Dia Bukan Orang Kristus Maka Dia Tahu Betapa Kuasa Minyak Anggur Dan Saya Perhatikan Acara Ini Maka Kalau Ayat Tadi Yaitu Ada Sampar Sampar Virus Sampar Ada Yaitu Binatang Buat Di Bumi Yang Bisa Melanda Dunia Arti Apa Zaman Ini Juga Arti Apa Yaitu Virus Corona Maka Sekali Ada Minyak Anggur Tidak Disahkan Beban Apa Jawa Ini Anda Resesi Anda Keurangan Yang Penting Anda Cari Kerajaan Surga Yang Cari Kerajaan Surga Semua Ditambahkan Maka Anda Lagi Nanti Jepri Yang Terangkan Anda Boleh Kirim Pegawai Atau Apa Yang Orang Belum Kena Maka Ngambil Ke Tepret Tidak 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 Mungkin Aristo Kenapa Aristo Aristo Suai Dokter 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 Ahli Aristo Mau Diuper Jantung Lapor Saya Sembuh Dari Aristo Berima Perjaman Sebekan Juga Ada Orang Pedaran Lapor Saya Sembuh Pak David Kenapa Saya Katakan Dia Hujannya Luar Biasa Lagi Singapura Berjaman Maka Orang Yang Ginjal Tinggal Tinggal Kan Ginjal Itu Dua Sebab Satu Sudah Kanker Yang Satunya Sudah Dua Tiga Kanker Bisa Sembuh Bisa Jadi Dioperasi Betapa Maka Saya Rekomen Aristo Dengan David Dibantu Jeffrey Yang Ngatur Persembahan Daripada Menyanggur Jadi Jeffrey Minggu Suri Bisa Datang Ngambil Ke Saya Maka Akan Dikirim Ke Tiga Bisa Ada Keluarga Sakit Boleh Kirim Nabi Jangan Sudah Dibukti Satu Keluarga Yang Enggak Ngenah Yesus Pun Akhirnya Disembukin Maka Nanti Ada Mungkin Dicantrakan Karena Orang Enggak Kristen Pun Terima Sembuhin Tapi Yang Percaya Iman Saya Yaitu Betapa Kuasa Yesus Di Balik Menyanggur Jadi Perhatikan Hati Enggak Kenapa Jaman Akhir Ada Menyanggur Enggak Dusakan Saya Orang Yang Dibilang Tuhan Kembalikin Secara Tersusilangit Atau Lisan Maka Betapa Kuasanya Saya Dipintai Tuhan Kembalikin Kuasa Menyanggur Kuasanya Tidak Dibukti Kenapa Orang Mati Bangkit Orang Orang Mati Udah Berjam Bangkit Atau Bayi Mati Bangkit Sudah Enggak Terhitung Sekali Sekali Enggak Terhitung Dua Lima Bayi Lebih Darah Kehidupan Darah Kebangkitan Aduh Rapi Minyak Juga Ibu Ibu Yang Ibu Pertama Kali Saka Stadion Ibu Susan Lari Sama Sama Dia Dia Berlutut Lihat Perutnya Sudah Anak Dua Mati Saya Rapi Minyak Saya Beri Satu Minyak Maka Kamu Lari Minyak Ini Kami Setelah Kandung Dalam Nama Tuhan Yesus Selamat Tidak Keguran Dan Betul Anak Sekal Hode Belasan Tuhan Umurnya Dengan Satu Minyak Urapan Jadi Tuhan Saya Bertahun Saya Kadang Kadang Tidak Sadar Bahkan Orang 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 Yang Mati Harus Pakai Minyak Pakai Minyak Pakai Nggak Dirusakan Kembali Utus Seperti Remaja Maka Itulah Kalau Saya Sampaikan Anda Yang Merasa Keluargamu Terganggu Persona Anda Minta Telepon Severy Telepon Aristot David Minta Ke Itulah Kalau Tugas Saya Maka Saya Mula Saya Percaya Ada Kuasa Mengalahkan Furus Gunah Dan Minyak Dan Sekarang Kita Baca Di Sini Yaitu Dalam HGM 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 Sekali Peristiwa Pohon-pohon Pergi Mengurapi Yang Akan Menjadi Raja Atas Mereka Kata Mereka Kepada Pohon Jaitun Jadilah Raja Atas Kami Tetapi Jawab Pohon Jaitun Itu Kepada Mereka Masakan Aku Meninggalkan Minyakku Yang Dipakai Untuk Menghormati Allah Dan Manusia Dan Pergi Melayang Melayang Di atas Pohon-pohon Demikian Firman Tuhan Terang Terangkan Singkat Pendek Karena Ini Permintaan Orang-orang Yang Tidak Menyangkut Di Tidak Terangkan Pendek Tapi Ini Dasarnya Ayat Apa Ayat Yang Ngabarkan Yaitu Pada Pada Dunia Adam Dalmat Ciptakan Mulia Segama Sibilah Akibat Jatuh Dosa Hilang Kemulianya Hilang Kuasanya Dan Kemulianya Maka Untuk Kemulia Kembali Jadi Kita Orang Dosa Hilang Kemuliaan Tapi Minyak Ini Muliakan Allah Dan Musa Untuk Anda Mulia Kembali Sebagai Manusia Yang Menang Setan Anda Ditakut Setan Setan Lari Lihat Anda Tanah Yang Bertaunt Setan Orang Orang Kuasa Bisa Terbakar Jadi Betapa Kuasa Minyak Urapan Tapi Pesan Tuhan Yaitu Maka Karena Seseorang Matir Ada Kuasa Mengangkat Minyak Urapan Untuk Memuliakan Allah Muliakan Anda Maka Kemana Melangkah Ada Minyak Anda Harus Yakin Tidak Kena Penyak Tidak Kena Menderita Setan Takut Pada Anda Cama Ini Banyak Sampar Atau Fils Anda Satu Tata Minyak Urapan Agar Dimana Melangkah Anda Tidak Akan Tersang Kurna Maka Agar Anda Mulia Maka Anda Mulia Agar Ada Minyak Urapan Maka Kalau Saya Sampaikan Minyak Itu Maka Saya Sampaikan Satu Ayat Lagi Yaitu Disini Marcus 14 18 Betapa Kuasa Minyak Urapan Marcus 14 Saya Terangkat Benda Benda Aja Anda Tahu Jelas Harkus 14 Ayat 8 Sampai 9 Ia Telah Melakukan Apa Yang Dapat Dilakukannya Tubuhku Telah Diminyakinya Sebagai Persiapan Untuk Penguburanku Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana Saja Injil Diberitakan Di Seluruh Dunia Apa Yang Dilakukannya Ini Akan Disebut Juga Untuk Mengingat Dia Demikian Firman Tuhan Jadi Minyak Itu Muliakan Anda Anda Muli Apa Anda Pem Waktu Bapak Itu Perlu Minyak Tuhan Ngajar Di Semua Injil Dimana Ada Minyak Waktu Dura Tuhan Peristiwa Peristiwa Pengurapan Yesus Yesus Minta Minyak Sebelum Dikubur Maka Tuhan Ngatakan Dimana Ada Peristiwa Pengurapan Minyak Jasad Di Dunia Ada Injil Ada Maka Di Didepress Karena Diajar Maka Ada Orang Yang Bukan Bukan Jumat Dibress Tapi Ya Saya Kenal Tapi Dia Orangnya Tidibress Tapi Suatu hari Bapak Tuhan Perintahkan Saya Baru Kamu Kubur Namanya Terserang Pak Leman Kubur Kubur Dia Cara Kuburnya Salah Kamu Perlu Menyakurapan Jadi Tuhan Ngomong Saja Bukan Sekali Dua Kali Jadi Orang Kubur Salah Tuhan Suruh Saya Pada Saat Tuhan Saya Bukan Kepala Nanti Orang Marah Kalau Saya Bukan Kepala Kepala Tapi Akhirnya Saya Datang Kembalanya Saya Untuk Pembukaan Penguburan Jadi Artinya Apa Tuhan Saya Atur Menyakur Lagi Minyak Itu Bukan Saja Perlu Anda Untuk Dibui Setan Takut Anda Kalau Minyak Satu Tata Saja Pergi Setan Tidak Beri Ganggu Anda Tanah Yang Sekali Setan Kuasa Setan Yang Orang Itu Kuasa Kuasa Bisa Enggak Mempan Pedang Atau Apa Senjata Dia Bisa Bisa Rekapar Berdarah Darah Cuma Lewat Tanah Yang Saya Kasih Minyak Maka Sekali Anda Perlu Minyak Suka Sampai Sekarang Sampai Anda Perlu Minta Minyak Anda Dua Minyak Urapan Mulia Kalimusua Anda Diurau Minyak Agar Anda Itu Mulia Termasuk Mulia Itu Yang Utama Agar Anda Bangkit Dari Kiamat Agar Anda Terbang Surga Agar Anda Bangkit Lagi Supaya Memerai Yaitu Anda Supaya Mudah Kembali Itu Fakta Sudah Berkali Saksikan Orang Dikubur 5 tahun 10 tahun Dikubur Dibongkar Anda Pertanya Di Yantoni Bekerja Di Center Bapak Yang 83 Tahun Dikubur Yaitu Dibongkar Mau Dipindah Ternyata Masih Utuh Bahkan Seorang Ibu Ada yang Dikubur Yang Dikubur Dibongkar Luar biasa Bunga Pegangnya Itu Tetap Utuh Karena Kena Minyak Dunia Tidak Bisa Buat Bunga Satu Pot Di Pegang Tidak Tidak Terus Tapi Dengan Minyak Urapan Walaupun 4 tahun Dikubur Tetap Utuh Jadi Banyak Sekali Orang Yang Puluhan Tahun Pun Ada Ada Anda Boleh tanya Ibu Dibongkar Bapak Bapak Pertuanya Puluhan Dikubur Dibongkar Masih muda Maka Betapa Pentingnya Ada Minyak Urapan Karena Memuliakan Anda Diberi Kemuliaan Maka Ayat ini Menggabarkan Betapa Anda Perlu Minyak Urapan Maka Itu Kita Baca Sekarang Mika 6 7 Mika 6 Ayat 6 Sampai 7 Dengan Apakah Aku Akan Pergi Menghadap Tuhan Dan Tunduk Menyembah Kepada Allah Yang Di Tempat Maha Tinggi Akan Pergikah Aku Menghadap Dia Dengan Korban Bakaran Dengan Anak Lembu Berumur Setahun Berkenankah Tuhan Kepada Ribuan Domba Jantan Kepada Puluhan Ribu Curahan Minyak Akanku Persembahkankah Anak Sulungku Karena Pelanggaranku Dan Buah Kandunganku Karena Dosaku Sendiri Demikian Firman Tuhan Jadi Untuk Nyembah Menghadap Allah Mating Untuk Menghadap Untuk Nyembah Sara Pake Apa Dikatakan Saranya Apa Yaitu Dengan Ribuan Anggur Maksudnya Korban Dry 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 Sosu Artinya Ribuan Itu Kalau Sehari Tiga Kali Saya Sudah Tiga Kali Sehari Berjaman Kerus Karena Dengerti Saya Dulu Ribuan Mati Dokter Dua Tahun Mati Kangk Otak Saya Bersama Ibu Cari Perjaman Yang Dimana Pagi Ada Yang Siang Ada Yang Malam Ada Saya Cari Saya Nggak 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 Terasa Disembuhkan Muka Saya Nggak Sadar Bahwa Akhirnya Saya Tidak Sakit Kan Rotak Tidak Dipulis Mati Maka Saya Sebagai Orang Perjaman Walaupun Dipulis Mati Dengan Minyak Anggur Anda Tidak Rusakan Maka Menghadap Tuhan Dengan Korban Apa Yaitu Menghadap Dia Diserti Apa Dengan Minyak Anggur Maka Itulah Kalau Minyak Anggur Tidak Rusakan Kalau Anda Menghadap Tuhan Saran Apa Yaitu Perjaman Dan Minyak Urapan Maka Saya Sebagai Orang Dipulis Tuhan Dibuktikan Diajar Dulu Diajar Dulu Bagaimana Kuasa Minyak Anggur Kalau Terlalu Banyak Maka Itulah Kalau Anda Perhatikan Yaitu Bahwa Anda Perlu Menghadap Tuhan Yaitu Ternyata Pakai Minyak Anggur Maka Tidak Dirusakan Tidak Dirusakan Kenapa Kita Menyebut Tuhan Yisus Dengan Minyak Anggur Maka Ayatnya Disini Yaitu Diulangan 21 22 23 Saya Terangkan Benar Benar Su Anda Cukup Ngerti Ulangan 21 Ayat 22 Sampai 23 Apabila Seseorang Telah Berbuat Dosa Dan Sepadan Dengan Hukuman Mati Lalu Ia Dihukum Nanti Kemudian Engkau Gantung Dia Pada Sebuah Tiang Maka Janganlah Mayatnya Dibiarkan Semalam Malaman Pada Tiang Itu Tetapi Haruslah Engkau Menguburkan Dia Pada Hari Itu Juga Sebab Seorang Yang Digantung Terkutuk Oleh Allah Janganlah Engkau Menajiskan Tanah Yang Diberikan Tuhan Allah Kepadamu Menjadi Milik Pusakamu Demikian Firman Tuhan Tadi Tadi Tuhan Tetap Pegang Hukumnya Beraturannya Jadi Berjangan Namah Itu Ada Hukum Tuhan Orang Dukum Mati Orang Dukum Mati Dikantung Ditombak Ditikam Disalipkan Jadi Hukum Berjangan Mas Buh Yus Datang Maka Orang Itu Kalau Hukum Dukum Yang Hukum Mati Atau Setara Hukum Mati Maka Hukum Mati Disalipkan Ditombak Mati Ditombak Ditikam Jadi Kita Bersyukur Berat Yesus Kenapa Yesus Mengganti Anda Dan Saya Agar Anda Tidak Berat Ditombak Tidak Berat Disalipkan Gak Ditikam Disalipkan Yang Numpahkan Darah Maka Kau Usahakan Ditombak Ditikam Numpahkan Darah Itulah Kalau Anggur Itu Gambaran Dari Darah Yesus Maka Itulah Yesus Telah Ganti Kita Merturi Kita Ini Kalau Berjangan Masuh Dukum Mati Yaitu Dengan Digantung Ditombak Ditikam Artinya Apa? Artinya Kita Ini Sangat Betapa Sangat Menterita Kalau Dosa Hukum Mati Maka Berjangan Lama Sangat Keras Yaitu Katalah Orang Dosa Yang Sepadan Hukum Mati Yaitu Digantung Disalipkan Maka Yesus Tidak Dunia Yaitu Ganti Ayat Ini Maka Tuhan Buat Peraturan Hukum Tuhan Tapi Menempati Janjinya Menempati Janjinya Untuk Nebus Anda Agar Anda Tidak Disalipkan Agar Tidak Tepat Maka Yesus Terun Ke Dunia Yaitu Menggantikan Anda Jadi Kita Harus Menjauh Syukur Bagi Yesus Kenapa Yesus Sudah Ditombak Menumpahkan Darah Untuk Kita Jadi Tubuh Kita Ini Dengan Diganti Yesus Disalipkan Maka Kita Tidak Nggak Ngalami Penderitaan Maka Termasuk Disalipkan Kita Bebas Tuhan Ajar Saya Berjam Agar Anda Juga Kutuk Sakit Kutuk Menitian Maka Termasuk Anda Bebas Kutuk Kanker Tumor Maka Banyak Saya Ubatkan Orang Yang Kanker Tumor Darah Kebangkitan Sampai Kirim Ke Amerika Pernah Orang Ada Tumor Di Bayi Ada Lima Tumor Di LA Saya Ubatkan Sembuh Karena Dokter Nggak Terus Ular Kan Akhirnya Ibu Lena Bersaksi Di Kereja Nias Bersaksi Yaitu Bahwa Dengan Kirim Tubuh Dias Mie Anggur Akhirnya Disembuhkan Dibuhkan Juga Ibu Vera Di Australia Yaitu Ada Kanker Dikandungannya Maka Akhirnya Dokter Tengah Dikandung Fores Harus Dikeluarkan Berbahaya Bagi Bayinya Maka Sakit Yang Berjaman Saya Doakan Akhirnya Kesejakatan Khusus Bersaksi Bagaimana Yaitu Anak Yang Selamat Tidak Ngalami Operasi Dan Sebagainya Jadi Betapa Kuasa Menyanggur Nggak Bisa Dikalahkan Maka Termasuk Agar Orang Tidak Mati Dan Sebagainya Maka Saya Punya Iman Kalau Anda Punya Iman Maka Penderitaan Kita Sakit Kita Termasuk Itu Diangkat Diangkat Tuhan Yang Telah Ditombak Tidak Menombakan Darah Untuk Kita Agar Kita Agar Kita Tidak Kalim Beritaan Agar Kita Tolak Operasi Kita Tolak Kanker Tumor Kita Tolak Terkabar Jadi Tuhan Mengganti Anda Dan Saya Kalau Anda Punya Iman Tapi Nyatanya Orang Nggak Punya Iman Kadang Bisa Seperti Transaksi Kalau Ada Seorang Wanita Kristen Ada Keluarganya Datang Suami Kena Corona Mati Dia Kena Pemudi Sama Anak-anaknya Kena Maka Pemudi Ngambil Perjauan Sembuh Anak-anaknya Sembuh Maka Betapa Kuasa Mianggur Untuk Nolong Kita Nolong Anda Dan Saya Agar Anda Tidak Alami Sakit Jadi tugas Tuhan Disalibkan Untuk Ganti Anda Agar Anda Tidak Menterita Anda Tidak 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 Kena Virus Kona Anda Kalau Ternyata Apa Seperti Saya dengar Kesaksan Yang Bahu Luar Biasa Yaitu Ada Keluarga Yang Yang Nggak Kristen Tapi Pegamanya Ada Yang Jemaat Akhirnya Majikannya Dikasih Perjamuan Ambil Dari Keraja Lewat Istri Pegamanya Maka Keluarga Masukannya Yang Kena Corona Sembuh Maka Dia ingin Dengerkan Acara Saya Dengerkan Bagaimana Bagaimana Ngatakan Tubuh Yaitu Maka Dia Banyak Orang Yang Tidak Kenal Yaitu Ingin Tahu Apa Itu Perjamuan Apa Itu Minyak Maka Sengaja Saya Sampaikan Singkat Batat Kadang Sampaikan Supaya Tahu Betapa Kosam Yang Guru Dan Dia Punya Tugas Sekali lagi Kalau Saya Ngatakan Orang Mati Saja Bangkit Mengapa Tidak Bisa Ngalahkan Corona Itu Prinsip Saya Tahu Mbak David Pendeta Nambah Sabi Orang Yang Minjanya Bocor Sembuh Orang Di Benang Mau Dipunis Jantungnya Tentu Pak David Sembuh Maka Pak Kristel Mantul Orang Gading Pasuk Gading Di Daerah Gading Datang Kedas saya Masih Perjemahan Kenapa Pulang Dari Benang Tidak Jadi operasi Jantungnya Kenapa Kemudian Diduakan Pak David Sembuh Maka Persembahnya Itu Dari Tidak Jadi operasi Persembahkan Cuma Lewat Telepon Dari Benang Ke Pak David Maka Kenakan Masa Pak David Dibantu Karena Dia ada Kuasa Termasuk Orang Telepon Bisa Sembuh Sengaja Satu Bikin Dia Yang Bisa Yang Bebas Dari Kutuk Kuna Kutuk Minyakit Jadi Tuhan Yesus Disahat Untuk Kita Lumpakan Darah Darah Itu Gambaran Dari Anggur Maka Ada Minyak Anggur Tidak Disahat Maka Dengan Anda Terima Minyak Urapan Dan Anggur Maka Anda Tidak Kalah Korona Kalau Anda Tidak Punya Iman Saya Bisa Anda Punya Iman Anda Pasti Bisa Bebas Dari Korona Maka Sekali Lagi Yesus Disahat Untuk Kita Maka Untuk Sebanda Ada Kuasa Ngenang Ngenang Kasih Tuhan Namanya Perjam Itu Namanya Perjam Ngenang Yesus Disahat Dipaku Disahat Ditombak Ditikam Untuk Kita Maka Orang Kristen Bersyukur Pada Tuhan Yesus Kenapa Tuhan Yesus Nebus Dusa Kita Agar Kita Diampuni Kita Disusikan Agar Kita Lepas Dari Kutuk Apapun Sekelah Kutuk Suruh Diangkat Maka Orang Ngenang Tuhan Yesus Salibkan Kenapa Tuhan Salibkan Untuk Anda Dan Saya Agar Anda Tidak Tubuh Itu Punya Kuasa Orang Mati Bangkit 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 Dan Sebagainya Orang Kita Bagaimana Tuhan Tuhan Ngatakan Disini Korintus 1 Korintus 11 23 25 1 Korintus 11 23 25 Sebab Apa Yang Telah Kuteriskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Ia Mengucapkan Syukur Atasnya Ia Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Juga Ia Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimateraikan Oleh Darahku Perbuatlah Ini Sebagai Setiap Kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Akan Aku Demikian Firman Tuhan Jadi Kenapa Orang Harus Perjanjian Untuk Menangkas Tuhan Tuhan Juga Mau Dikenang Askor Banya Ditubuh Disahkan Nombakan Darah Maka Istilah Ini Namanya Perjanjian Maka Anda Bisa Nanti Yang ikuti Anda Beli Di rumah Bisa Ada Roti Tawar Atau Katakan Anggur Boleh Sirup Anggur Dan Sebagainya Anda Bisa Satu Emplek Anda Potong Potong Tapi Jangan Roti Masuk Kanggur Itu Salah Kalau Anda Masuk Roti Kanggur Salah Anda Baca Singkatnya Di Yunus 13 Itu Salah Kalau Anda Roti Angkat Perjaman Masuk Kanggur Itu Salah Anda Baca Di Yunus 13 Karena Banyak Orang Melakukan Jadi Permintaan Tuhan Untuk Ingat Kasihnya Korbannya Kita Harus Mencari Inilah Tubuh Yesus Maka Kita Angkat Roti Tubuh Yesus Maka Sesuai Bukti Apa Orang Bisa Sembuh Sembuh Orang Mati Bangkit Maka Juga Anggur Dari Yesus Maka Maka Itulah Kalau Ada Minyak Anggur Nggak Usahkan Minyak Gambar Yaitu Tadi Saya Sebut Maka Muliakan Allah Muliakan Anda Maka Anggur Dari Yesus Darah Kebawa Maka Dengan Tubuh Darah Maka Anda Perhatikan Anda Harus Selur Selengit Jadi Permintaan Tuhan Ingat Cawan Yang Kuminum Maksudnya Cawan Itu Maksudnya Korban Yesus Cawan Korban Dari Yesus Kita Angkat Dari Yesus Darah Berjangkukal Yang Beri Pengawanan Dusa Nanti Kita Berjalan Sama Sama Maka Anda Angkat Roti Anda Boleh Di Kerja Boleh Minta Berjangkukal Dari Tepret Yang Sudah Sangkat Khusus Yang Sangkat Banyak Banyak Mujjad Sabila Minta Dari Daftar Sembuh Korona Juga David Banyak Yang Sembuh Korona Maka Sekali lagi Anda Kita Ngadakan Berjalan Dus Tuhan Ngatakan Ingat Akan Aku Kita Ngatikasih Tuhan Tuhan Ngatikasih Korbannya Darahnya Agar Anda Tidak Ditomba Tidak Digam Agar Anda Tidak Alim Berditan Agar Anda Bebas Sari Berjalan Lagi Orang Mati Saya Bangit Kenapa Tidak Ngalahkan Korona Maka Di Alkitab Tadi Ada Sabar Ada Bintang Buas Bintang Buas Sekalian Korona Bintang Buas Yang Terlalu Buas Orang Tidak Bisa Selamat Saya Suka Saya Ketemu Kotbah Tidak Bisa Saya Benah Kotbah Baca Ayat Saya Jadi Dokter Rumah Saya Nekor Tidak Boleh Dokter Dokter Kok Seger Saya Datang Tidak Boleh Saya Tidak 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 Boleh Sampai Dokter Di rumah Saya Nekor Tidak Boleh Jadi Saya Kenapa Tidak Hadir Tidak 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 Dokter Ngatakan Saya Ini Udah Umur 75 tahun Lebih Tidak Boleh Tidak 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 Karena Ya Satu Saya Sebelum Kembala Maka Saya Saya Beruntung Ya In Tapi Iman Saya Tidak Bisa Dua Kan Ada Dan Sebagainya Tapi Karena Jaga Supaya Kami Kami Berdua Sudah Umur Menghindari Pertahuan Yang Kita Menglarang Berumun Maka Kita Tidak Adakan Ibadah Hari Minggu Di Jakarta Sekali lagi Kita Perjalan Untuk Mengingat Kasih Tuhan Ini Tubuh Maksudnya Tuhan Ngatakan Roti Ini Tubuh Ya Carah Ya Maksudnya Tubuh Yesus Tuhan Ngatakan Apa Anda Berarti Tuhan Ngatakan Apa Ngatakan Di Dalam Yohanes 65358 Tuhan Ngatakan Anda Selamat Anda Bangkit Untuk Kesurga Terima Tubuh Anda Perhatikan Perhatikan Perlahan Ayat Ini Yohanes 65358 Untuk Anda Selamat Kesurga Terima Tubuh Darah Yesus Yohanes 6 Ayat 53 Sampai 58 Maka Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau Kamu Tidak Makan Daging Anak Manusia Dan Minum Darah Kamu Tidak Mempunyai Hidup Di Dalam Dirimu Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Zaman Sebab Dagingku Adalah Benar-benar Makanan Dan Darahku Adalah Benar-benar Minuman Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Sama Seperti Bapak Yang Hidup Mengutus Aku Dan Aku Hidup Oleh Bapak Demikian Juga Barang Siapa Yang Memakan Aku Akan Hidup Oleh Aku Inilah Roti Yang Telah Turun Dari Sorga Bukan Roti Seperti Yang Dimakan Nenek Moyangmu Dan Mereka Telah Mati Barang Siapa Makan Roti Ini Ia Akan Hidup Selama Lamanya Demikian Firman Tuhan Tadi Anda Perhatikan Untuk Hidup Ke Surga Untuk Anda Bangkit Ke Surga Tuhan Berantakan Barang Siapa Terima Tubuhku Darahku Ia akan Bangkit Dari Kiamat Terbang Akan Masuk Surga Maka Anda Perhatikan Bapak Anda Kesahmat Anda Termasuk Kalau Anda Ke ruang Masuk Nyangkut Tubuhnya Darahnya Termasuk Nyangkut Minyak Urapan Karena Anda Bangkit Untuk Anda Mempelai Untuk Tawet Muda Harus Dikubur Dengan Minyak Urapan Saya Sekali lagi Tuhan Sengat Kenapa Aku Dengan Bapak Satu Di Surga Tuhan Sengat Kenapa Tuhan Dengan Bapak Disurga Satu Menyatu Dengan Tapi Yang terima Tubuhku Darahku Yaitu Menyatu Yesus Jadi Anda Menurut Yesus Untuk Apa Agar Sempurna Lagi Anda Cipu Segambat Semana Yang Pertama Yang Kedua Anda Mulia Anda Mulia Setan Takut Pada Anda Tuzang Saya Bukannya Kalau Saya Dukur Setan Itu Waktu Saya Kembali Minyak Urapan Setan Setan Belutur Kaki Saya Karena Ikut Baca Rupanya Yesus Tulis Di langit Setan Ikut Baca Tulisan Berita Tuhan Malamnya Belutur Saya Banyak Setan Bapak Jangan Selesa Saya Rupanya Setan Diselesa Kalau Satu Setan Setan Belutur Kaki Saya Bapak Jangan Siksa Saya Karena Setan Kalau Kena Minyak Dibakar Baga Betapa Kuasa Anda Anda Aman Tapi Anda Dua Bersama Saya Kalau Anda Punya Minyak Cahitun Dua Sama Saya Itu Minyak Ada Kuasa Bagi Anda Yang Umur 56 Tahun Yang 60 Tahun Lebih Anda Perlu Minyak Urapan Anda Besar Keluar Kamu Agar Anda Awet Mudah Menjadi Bangkit Hari Kiamat Untuk Masuk Suga Jadi Tuhan Meritakan Agar Kita Nginat Kasih Tuhan Dengan Apa Lima Tubuh Darah Yus Agar Anda Menyatu Dengan Tuhan Untuk Bangkit Hari Kiamat Terbang Suga Bukti Bukti Saat Disembuhkan 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 Otak Ibu Semantin Lagi Dan Banyak Orang Kata Si Ibu Semant Saksi Suamanya Matipun Dia pakai Minyak Suamanya Kaget Bangkit Dimana Ada Saksinya Dokter Tau Sudah Saksikan Bahwa Dia sudah Mati Satu Minyak Orang Bangkit Jadi Minyak Anggup Gak Usakan Agar Sekali Seseng Saya pada Anda Harus Ada Minyanggur Agar Anda Yaitu Gak Dirusahkan Maka Sekali Lagi Anda Kita Baca Lukas Tegas Ini Tudupin Yang kuasa Minyanggur Lukas 10 30 30 Ayat ini Sangat penting Tidak Tidak Sering Saksikan Artinya Bitu Penting Nyambut Kuasa Minyak Dan Anggur Lukas 10 Ayat 30 Sampai 37 Jawab Yesus Adalah Seorang Yang turun Dari Yerusalem Ke Jericho Ia Jatuh Ketangan Penyamun Penyamun Yang Bukan Saja Merampok Habis Habisan Tetapi Yang Juga Memukul Dan Yang Sesudah Itu Pergi Meninggalkannya Setengah Mati Kebetulan Ada Seorang Imam Turun Melalui Jalan Itu Ia Melihat Orang Itu Tetapi Ia Melewatinya Dari Seberang Jalan Demikian Juga Seorang Lewi Datang Ketika Ia Melihat Orang Itu Ia Melewatinya Dari Seberang Jalan Lalu Datang Seorang Samaria Yang Sedang Dalam Perjalanan Ketempat Itu Dan Ketika Ia Melihat Orang Itu Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasihan Ia Pergi Kepadanya Lalu Membalut Luka-lukanya Sesudah Ia Menyiraminya Dengan Minyak Dan Anggur Kemudian Ia Menaikan Orang Itu Ke Atas Kledai Tunggangannya Sendiri Lalu Membawanya Ketempat Penginapan Dan Merawatnya Keesokan Harinya Ia Menyerahkan Dua Dinar Kepada Pemilik Penginapan Itu Katanya Rawatlah Dia Dan Jika Kau Belanjakan Lebih Dari Ini Aku Akan Menggantinya Waktu Aku Kembali Siapakah Diantara Ketiga Orang Ini Menurut Pendapatmu Adalah Sesama Manusia Dari Orang Yang Turun Dari Orang Yang Jatuh Ketangan Penyamun Itu Jawab Orang Itu Orang Yang Telah Menunjukkan Belas Kasihan Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Pergilah Dan Perbuatlah Demikian Demikian Firman Tuhan Jadi Ayat Yang Paling Tegas Minyanggur Itu Disini Tuhan Ngajar Bagaimana Kuasa Minyanggur Jadi Orang Yerusha Itu Jatuh Dosa Maka Yeriko Tempat Terkutuk Maka Dia Jatuh Dosa Jatuh Dosa Kenapa Untuk Bertobat Yaitu Dikatakan Ada Minyanggur Kemudian Dia Terkabar Goma Ada Lewi Imam Yang Harusnya Ngerti Minyanggur Enggak Bapak Betul Lewi Dan Imam Yang Melayani Dibetalah Dengan Minyanggur Dia Tahu Tapi Dia Tidak 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 Orang Yang Kafir Dia Nolong Dengan Minyanggur Maka Minyanggur Bukan Saja Dari Sembukun Dari Penderitaan Dari Kuma Tapi Kemudian Dirawat Di Penginapan Di Penginapan Digaman Makan Tidur Artinya Kalau Anda Percaya Ada Menyanggur Anda Katalah Bebas Resesi Bebas Dari Penyakit Mula-mula Dia Menurusamu Kemudian Bebas Dari Penderitaan Kuma Sakit Kemudian Makan Tidur Tuhan Terangkan Lebih Dari Rahuna Yaitu Rotima Gambar Yaitu Cari Masjidkan Maka Anda Di Penginapan Artinya Cari Masjidkan Minta Apa Nunggu Dua Hari Artinya Istilah Alkitab Yaitu Bahwa Dua Dibu Tahun Jika Dua Dibu Tahun Artinya Juga Bisa Dua Hari Maka Dikasih Dua Hari Artinya Persiapan Akkirjaman Kiamat Anda Perlu Menyanggut Kita Tidak Bisa Ngomong Yesus Kapan Datang Tapi Tuhan Yesus Datang Anda Seperti Obat Lalu Dua Minta Maka Persiapan Kita Untuk Nyambut Yesus Kesulga Yaitu Harus Ada Menyanggur Agar Sempur Kesulga Anda Bebas Dari Ketua Sakit Menyanggur Menyambut Kepi Menyanggit Agar Bebas Dari Penderitaan Agar Anda Nyambut Yesus Ada Menyanggur Agar Anda Dirusakan Sekali lagi Makanya Yesus Ada Menyanggur Singkatnya Demikian Tapi Sebagai penutup Yaitu Tuhan Ngatakan Harus Ada Menyanggur Yaitu Wahyu 3 18 22 Tuhan Ngatakan Harus Ada Menyanggur Wahyu 3 Ayat 18 22 Maka Aku Menasihatkan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Emas Yang Telah Dimurikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Dan Juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Agar Jangan Kelihatan Ketelanjanganmu Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Melumas Matamu Supaya Engkau Dapat Melihat Barang Siapa Kukasihi Ia Kutegur Dan Kukasihi Sebab Itu Relakanlah Hatimu Dan Bertobatlah Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetuk Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Akan Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Barang Siapa Menang Ia Akan Kududukan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tahtaku Sebagaimana Aku Pun Menang Dan Duduk Bersama Sama Dengan Bapaku Di Atas Tahtanya Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Jemaat Jemaat Demikian Firman Tuhan Jadi Sengaja Sering Sama Ayat Ini Kenapa Karena Orang Kadang-orang Tidak Bersama Orang Karena Ada Orang Jemaat Mau Dikubur Saya Pikir Masih Di Rumah Ada Minyak Enggak 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 Saya Pikir Masak Kirim Tapi Dari Perjalan Kekuburan Enggak Dikubur Minyak Dikubur Tuhan Mengingatkan Anda Bahwa Tuhan Ngatakan Apa Beli Daripada Minyak Urapan Untuk Melumas Matamu Untuk Memandang Kemudian Allah Itu Saja Ngatakan Di Surga Apa Kamu Punya Minyak Harus Pilih Minyak Dari Tuhan Tapi Minyak Itu Saya Surah Matir Dari Tuhan Jadi Saya Surah Tuhan Karena Saya Surah Matir Saya Tahu Yohanes Kamu Matir Yohanes Maka Saya Beri Kuasa Tahu Yang Datang Tahu Apa Yang Terjadi Itu Satu Karya Yohanes Maya Satu Dari Dari Yohanes Maka Dikatakan Beli Daripadaku Minyak Belumas Maka Tuhan Atakan Orang Surga Hidup Yang Suci Dikatakan Apa Beli Daripadaku Suga Mas Yang Dimunikan Anda Kuat Atas Coba Coba Jawa Ini Kuat Melawan Resesi Kuat Melawan Virus Kuna Ada Mi Anggur Anda Gampang Kan Silahkan Ambil Di Telepon Jepri Disiakan Sana Kalau Kurang Minta Jepri Karena Yang Ambil Rumah Sabi Jepri Malam Jepri Sudah Telepon Diambil Malam Ini Perlu Di Staf Saya Lagi Ada Mi Anggur Tuhan Sesengah Tengah Kenapa Anda Harus Ada Mi Untuk Menang Menang Maka Anda Perlu Mi Anggur Agar Anda Pesta Disurga Sepanjang Besar Duasa Anda Semua Mari Kita Hidup Yang Suci Yang Kudus Kita Tuhan Lantakan Kepada Orang Kaya Apakah Kamu Tidak Memburu Apakah Kamu Tidak Bersina Apakah Kamu Tidak Mencuri Tidak Dusta Tidak Nipu Ata Tidak Mencuri Dan sebagainya Mari Kita Pegang Ucapan Tuhan Kita Tidak Akan Dusa Salah Anda Dasa Jauhkan Dusa Agar Anda Enak Surga Anda Masih Dusa Anda Pasti Takut Surga Kalau Saya Sampai Kepada Anda Yaitu Bahwa Mungkin Saya Siapkan Kotban Lain Bisa Dengar Ada Orang Tau Penjauhan Saya Sampai Karena Ada Orang Yang Sembuh Tapi Tidak 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 Saya Sampai Ayat Ini Maka Saya Sampai Ayat Lain Tapi Saya Ganti Ini Maka Mari Kita Berjuang Agar Anda Saya Hidup Yang Suci Baik Saya Sebutkan Bahwa Tuhan Pernah Nyebut Ada Teraka Surga Mari Kita Berjuang Ke Surga Saya Baca Di Kitab Petrus Mereka Saja Yang Dosa Ditaruh Di Ngeraka Di Mat Gelam Mereka Yang Disayang Tuhan Melayani Di Surga Berdosa Di Limbang Ngeraka Tapi Tuhan Contoh Lazarus Yang Di Undang Surga Maka Kita Berjuang Hidup Yang Sui Baik Kita Tidak Tahu Mati Kapan Lebih Kita Tidak Tahu Korona Tapi Anda Janji Tuhan Tidak Dusakan Ada Mianggur Anda Dusakan Mari Kita Dengan Mianggur Anda Dan Saya Berjuang Untuk Masukah Berjuang Kalau Anda Cair Lacaan Suha Semua Ditambahkan Anda Ditambahkan Tidak Sakit Tidak Tidak Bangkut Anda Tinggal Suatu hari Nyambut Yesus Atang Anda Saya Akan Masukah Agar Anas Keluarga Keluarga Sempanjang Masa Tetang Di Surga Amin Kita Kembali Kepada Puji Tuhan Kita Beri tepuk tangan Sekali lagi Yang paling luar biasa Bagi nama Tuhan Yesus Krisus Dari tempat ini Saya menyambut Sekali lagi Bapak Ibu Sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Selamat pagi Shalom Lebih semangat Tiberias Shalom Puji Tuhan Apa kabar Bapak Ibu Sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Luar biasa Diberkati Berapa banyak Yang mengucap syukur Boleh beribadah Di gereja Di rumah Tuhan Bertatap muka Kasih tepuk tangan Sekali lagi Yang paling luar biasa Pagi nama Tuhan Yesus Krisus Puji Tuhan Dan sungguh senang Berjumpa dengan Bapak Ibu Sudara Yang terkasih Dalam Tuhan Semua yang beribadah Di gereja Gading nias Juga Bapak Ibu Sudara Yang beribadah Melalui live streaming Kita mengucap syukur Tuhan kita baik Amin Saudara dan saya pulang Pasti menerima jawaban doa Ada berkat Ada kuasa Ada mujizat Pengharapan yang baru Senantiasa Tuhan berikan Bagi setiap kita Katakan amin Haleluya Maka Saudara hari ini Saudara dan saya Kita pasti melihat Kebaikan dan kekuatan Dari Tuhan Yesus Oleh karena Saudara menyambung Dari apa Yang disampaikan Oleh gembala sidang Saudara Sementara kita akan Seperjamuan Dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Paria Dan Ibu Pendeta Dan Yati Paria Saudara izinkan saya Untuk sedikit menyampaikan Apa yang tadi Gembala sidang Sudah katakan Saudara sebelumnya Saya akan sedikit Menjelaskan tentang Sarana kuasa Minyak urapan Puji Tuhan Saudara dan saya yang percaya Engkau dan aku Akan ngalami kuasa Dan mujizat Tuhan Yang luar biasa Amin Saudara siap Diberkati lebih lagi Yes Haleluya Sama-sama Saudara Kita perhatikan Satu ayat saja Saudara saya ajak kita semua Untuk lihat satu ayat Dalam perjanjian baru Wahyu Pasalnya yang ketiga Saudara yang bawa kitab Boleh dibuka langsung Wahyu 3 Ayat 18 Saudara yang bawa handphone Boleh langsung dibuka juga Atau saudara yang mau langsung Lihat ke depan Sudah ada ayatnya di depan Wahyu 3 Ayatnya Yang ke 18 Yang sudah disana Yuk sama-sama Mari kita Baca firman Tuhan Satu Dua Iya Ya Maka aku Menasihatkan engkau Supaya engkau membeli Daripadaku Emas yang telah Dimurnikan dalam api Agar engkau Menjadi Kaya Dan juga Pakaian putih Supaya engkau Memakainya Agar jangan Kelihatan Ketelanjanganmu Yang memalukan Dan lagi Minyak Untuk Melumas Matamu Supaya engkau Dapat Melihat Haleluya Sama-sama bilang sama saya Dapat melihat Puji Tuhan Berapa banyak yang percaya Suatu hari Saudara dan saya Akan berjumpa dengan Tuhan Lambai ngantangan saudara Puji Tuhan Saudara Saya akan jelaskan secara singkat Saudara Hari ini Tentang sarana Kuasa minyak urapan Sekali lagi Saya mau menyampaikan Kuasa minyak urapan Minyak urapan adalah Sarana Amin Artinya Saudara Hari ini Kita harus percaya Bahwa Tuhan sanggup Memakai apa saja Tuhan sanggup Untuk memakai Juga siapapun Tuhan memakai Apapun Dan Tuhan memakai Siapa orang Yang dipilih oleh Tuhan Dari zaman ke zaman Tuhan melakukan itu Zaman Musa Tuhan pakai Musa Zaman Nuh Tuhan juga pakai Nuh Dan di zaman akhir ini Saudara dan saya Saya terlalu percaya Kita ada di Tiberias Tuhan pakai Tiberias Untuk membawa Saudara dan saya Suatu hari Kita akan berjumpa dengan Tuhan Bertemu dengan Tuhan Kita akan hidup ke Galpesta Di dalam kerajaan sorga Keluargamu Keluargaku Kita berkumpul di bumi dan di sorga Yang percaya Katakan Amin Haleluya Oleh karena saudara-saudara yang mau catat Boleh silahkan Saya akan sampaikan singkat firman Tuhan Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan Diberi judul Saya beri judul Heaven is for real Sekali lagi Heaven is for real Atau bahasa Indonesianya Di terjemahannya artinya Sorga itu nyata Sorga itu apa? Nyata Amin Maka saudara bukan kebetulan Kalau barusan gembala sidang Papa Riaji bilang Ya saudara ada sorga Dan ada neraka Ya saudara Sebagaimana neraka itu nyata Saudara dan saya Kita harus imani Saudara dan saya Kita yang percaya Yang hidup sesuai Dengan kebenaran firman Tuhan Kita juga akan nyata Tinggal kekal Dalam kerajaan sorga Puji Tuhan Maka saudara Dari ayat ini Saudara Saya akan jabarkan sedikit Dari Wahyu 3 Ayat 18 ini Kita akan melihat Ya saudara Bahwa sorga itu nyata Heaven is for real Saudara dan saya Kita ada di akhir zaman Maka terlepas dari semua pergumulan Setiap pertantangan Persoalan Saya percaya Saya paham Saudara yang hadir Yang beribadah di live streaming Kita pasti mungkin melihat Yang namanya pergumulan Persoalan Tapi hari ini Saudara Janji Tuhan Kemuliaan Yang Tuhan berikan Untuk saudara dan saya Yang hari ini kita beribadah Itu melebihi Dari persoalan Pergumulanmu Ada di dunia ini Karena apa? Tuhan kita hidup Tuhan kita nyata Dan sorga itu nyata Buat orang-orang percaya Amin Kita akan belajar Hari ini bersama-sama Saudara So heaven is for real Sorga itu nyata Jadi hari ini What is our attitude Towards life In responding That heaven Is for real Jadi bagaimana Sikap hidup kita Meresponi Bahwa sorga Itu nyata Saudara Wahyu 3 Ayat 18 Yang pertama saya akan jabarkan Secara singkat Dikatakan disana Saudara Aku Ya saudara Menasihatkan engkau Supaya engkau Membeli daripadaku Emas Yang telah dimurnikan Dalam api Gembala sidang tadi Berkata saudara Ayo Di jaman akhir ini Di situasi pandemi ini Saudara dan saya Kita harus kuat Amin Sama-sama bilang sama saya Harus kuat Yes Bilang kanan kiri saudara Ayo berkatin mereka Bilang Harus kuat Ayo bilang Harus kuat Bilang Bilang Haleluya Bilang sama yang tadi ngomong Makanya jangan tidur Iya Kalau tidur gak kuat Artinya apa Gak berjaga-jaga ya saudara Tapi orang yang kuat Ya saudara Artinya apa Rohnya berjaga-jaga Rohnya waspada Rohnya itu terkoneksi Dengan sorga Dengan Tuhan Maka hari ini saudara Apapun yang kita hadapi Tantangan persoalan Hari ini dunia Mau membuat saudara Dan saya menjadi lemah Tapi hari ini Jadilah kuat Jadilah percaya Alkitab katakan saudara Bahwa membeli dari Tuhan Emas yang telah dimurikan Dalam api Itu maksudnya apa Saya sediakan disini Saudara boleh mempelajari Proses kehidupan kita Mengiring Yesus Jadi ikut Yesus Ikut Tuhan Ada proses Jadi kalau hari ini saudara Sedang diproses oleh Tuhan Saudara sedang menghadapi Pergumulan Mengucap syukurlah Berbahagialah Amin Karena apa saudara Orang yang prosesnya besar Alkitab katakan saudara Bahwa di proses Itu ada harganya Ya saudara Ada korban Yang mungkin saudara dan saya Hari ini Kita lakukan Yang namanya korban Mungkin bukan hanya harta Bukan hanya Mungkin apa namanya Materi Tapi mungkin hari ini Air matamu Mungkin kelukesahmu Mungkin hari ini hatimu yang susah Mungkin hatimu yang hancur Tapi pagi hari ini Apapun yang menjadi Hari ini korban hidup saudara Saudara saya mau bilang Ketika korbanmu besar Proses hidupmu besar Berkat yang menanti juga besar Mujisat juga besar Buat saudara dan saya yang percaya Kemuliaannya Bagi saudara dan saya Yaitu melingkupi Setiap kita yang percaya Katakan amin Termasuk gereja ini saudara Maka saudara Papa Reji Gembala Sidang Dari beberapa waktu lalu Beliau sangat rindu Beliau berdoa Waktu itu beliau pernah Pelayanan pergi ke Turki Ya saudara Dan masuk ada sebuah gereja Disana disebut Namanya Bisantium Maka saudara Beliau berdoa Dan bilang sama Tuhan Tuhan Saya mau Membangun gereja Seperti ini Dan itu juga Perintah Tuhan Kepada beliau Untuk mengembalikan Kuasa minyak anggur Dan membangun gereja Seperti zaman kisah Rasul Maka saudara Beliau mengurapi Gereja itu Dan suatu hari Tuhan izinkan Ya saudara Beliau Artinya Tiberias Mau membangun gereja ini Saudara Maka gereja ini juga Dibangun karena Kasih dan kebaikan Tuhan Amin Saudara Waktu itu ada orang Yang mau menawarkan Gembala Sidang Ya bilang sama Papa Reji Seorang pengusaha besar Di kota ini Pak kita buat basar Kita buat malam dana ya Pak Buat bangun gereja Papa Reji Dengan lemah lembut Ya saudara Beliau menjawab Berkata Terima kasih Pak Ya tapi saya Adalah pegawainya Tuhan Artinya Kalau pegawai Tuhan Anak Tuhan Pasti Tuhan yang pelihara Tuhan yang sediakan Ketika saudara dan saya hari ini Cari sorga Dan kebenarannya Usahamu Toko daganganmu Karirmu Pekerjaanmu Rumah tanggamu Apapun permintaanmu Dalam doa Cari sorga Kebenarannya Semua ditambahkan Tuhan berkati Saudara dan saya Terpelihara sempurna Yang percaya Boleh kasih kemuliaan Tabuk tangan dulu Yang paling meriah Buat kebaikan Tuhan Haleluya Itu sebabnya saudara Hari ini Ya hari ini saudara dan saya Saya mau sampaikan bahwa Gereja ini pun dibangun Karena apa saudara Perintah Tuhan Artinya apa saudara Tuhan sediakan juga Apa yang hari ini saudara dan saya Kita perlukan Ya saudara Oleh karenanya hari ini Jangan cemas Jangan khawatir Tapi kuat Di dalam Tuhan Sedang diproses Atau mungkin sedang menghadapi Pergumulan Jawaban doamu Selama saudara dan saya Berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap doamu Tidak akan pernah sia-sia Yang percaya katakan amin Saudara Haleluya Yang kedua saudara Wahyu 3 ayat 18 Berkata tentang apa Ini saudara Saya jelaskan yang kedua Dikatakan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Ini saudara Agar jangan kelihatan Ketelanjanganmu Yang memalukan Haleluya Pakaian putih itu maksudnya apa sih Saudara Baka bicara Pakaian putih Bicara tentang image Bicara tentang gambaran Ya saudara Bicara tentang Gambar diri Pada mulanya Manusia Saudara dan saya mulia Katakan amin Sama-sama bilang sama saya Hidupku mulia Lebih percaya lagi yuk Sama-sama tiberias Hidupku mulia Yes Amin Kenapa saudara Karena saudara dan saya Kita punya Tuhan yang luar biasa Tuhan yang besar Amin Maka saudara Hari ini saya mau sampaikan Saudara dan saya Diciptakan Mulia itu maksudnya Segambar serupa dengan Allah Bahasa aslinya Serupa dan segambar dengan Allah Itu artinya Imago Dei Ya saudara Adam dan Hawa Dulu waktu di Taman Eden Diciptakan segambar serupa dengan Allah Mulia Walaupun Alkitab catat saudara Mereka tidak berpakaian Ya saudara Mereka telanjang Tapi mereka tidak malu Mereka mulia Tapi ketika ada dosa Maka saudara Dosa itu Yang akhirnya membuat Saudara Rasa malu itu muncul Dan saudara Apa yang terjadi Saudara Saudara boleh baca di kejadian dua Dan itu korban yang pertama Korban yang pertama Artinya apa saudara Ada darah Hewan Ya saudara Yang terjadi Yang tercurah Untuk apa Menutupi rasa malunya Adam dan Hawa Supaya apa Supaya Supaya mereka Tidak merasa malu Tapi hari ini Saudara saya mau sampaikan Kita ada di zaman akhir Saudara dan saya Bukan di perjanjian baru Di zaman akhir Saudara dan saya Kita punya darah Yesus Darah Yesus Yang menyucikan Yang menyelamatkan Yang menguduskan Yang melayakkan Saudara dan saya Agar saudara dan saya Suatu hari Kita menghadap Tuhan Berjumpa dengan Tuhan Yang percaya Katakan amin Haleluya Saudara dan saya Kita berjubahkan Kekudusan Berjubahkan putih Pakaian putih Pakaian putih itu apa sih Berbicara tentang Saya jelaskan disini Pakaian putih itu Berbicara tentang Perbuatan Orang-orang percaya Dan saudara Pakaian putih Artinya apa saudara Perbuatan orang-orang kudus Perbuatan saudara dan saya Jadi pelaku firman Hari ini saudara Saudara yang mungkin Ya aduh pak pendeta Capek pak Ya pak pendeta Aduh pak kalau mau doa kayaknya Capek banget Saudara Ketika engkau melawan Kedaginganmu Engkau tetap berdoa Walaupun keadaan sedang sulit Keadaan mungkin sedang Tidak menentu Itulah Iman saudara dan saya Perbuatan orang benar Dan iman orang percaya Diperhitungkan oleh Tuhan Katakan amin Saudara Dan di dalam pakaian putih ini Saudara ada unsur Minyak urapan Itu sebabnya Pangkotbah 9 Ayat 8 bilang Saudara Biarlah selalu putih Pakaianmu Jangan tidak ada Minyak Di atas kepalamu Bukan saya yang bilang Tapi firman Tuhan yang katakan Bahwa selalu putih pakaianmu Berbicara Tentang kehidupan Saudara dan saya Setiap hari Kita hidup dalam pertobatan Yang setuju bilang amin Setiap hari Saudara dan saya mari Jangan sampai tidak ada minyak Di atas kepala kita Karena bukan sekali lagi Bukan saya Tapi firman Tuhan yang perintah Ini perintah firman Tuhan Di akhir zaman Agar saudara dan saya Suatu hari Kita boleh melihat Tuhan Memandang Tuhan Dan perintah Tuhan jelas Kepada gereja Tiberias Kepada Papa Ryaji Papa Ryaji sering menyampaikan Saudara Tuhan perintahkan saya Untuk apa Membangun gereja yang besar Dan seperti kisah para rasul Saudara Dimana alam maut Tidak berkuasa atasnya Mengembalikan kuasa perjamuan Dan minyak urapan Haleluya Berapa banyak yang percaya Selesai dari ibadah ini Saudara lihat mujizat Ngalami mujizat Tuhan Ngalami jawaban doa Dikabulkan doa-doamu Katakan haleluya Kasih kebutuhan sekali lagi Yang luar biasa dong Yang paling meriah bagi Tuhan Haleluya Saudara yang tadi dijelaskan Oleh Gembala Sidang Ada sebuah keluarga Di Cinere Saudara Jemaat Tiberias Cinere Suami istri Suaminya bekerja Di sebuah perusahaan Bosnya ini orang asing Saudara Bukan orang percaya Gak seiman Dengan saudara dan saya Bosnya ini Saudara mohon maaf Menyembah patung-patung Gitu saudara Maka saudara suatu hari Yang Jemaat Tiberias ini Yang suaminya Ya saudara Pulang ke rumah Dia sakit Badannya demam Singkat cerita Ya saudara Ketika swab tes Positif covid Saudara Dan ternyata Ketika dicek Dia terdampak Dari bosnya ini Jadi bosnya ini Yang orang asing ini Sekeluarga semuanya Covid Saudara Dan apa yang terjadi Bapak ini Yang Jemaat Tiberias Minta tolong pada istrinya Istrinya ambil perjamuan kudus Dari Tiberias Yang sudah didoakan Khusus oleh Gembala Sidang Dan apa yang terjadi Saudara Dua tiga hari saja Dia isoman Perjamuan setiap hari Bahkan satu hari Tiga kali Pagi siang malam Kalau saudara tanya Pak Boleh gak Pak perjamuan Sebanyak itu Dua kali tiga kali Saudara Tuhan perintahkan kepada Tiberias Setiap kali ada ibadah Harus ada perjamuan Amin Bahkan firman Tuhan Katakan Perjamuan ini saudara Yesus katakan Setiap kali kamu mengingat Akan aku Artinya Jadilah sesuai dengan imanmu Amin Saudara mau perjamuan Dua kali Tiga kali Ya saudara Bahkan dulu Papa Riaji Waktu Tuhan izinkan ngalami sakit Sehari tiga kali Pagi siang malam Saudara Bahkan ada ibu di Makassar Ya saudara Dia di vonis mium Dia tidak pergi ke Petugas medis profesional Saudara Enam bulan pendarahan Kasurnya banjir darah Setiap hari Perjamuan minyak urapan Suaminya menghina-hina dia Sampai suatu hari Saudara Dia setelah perjamuan Perutnya sakit sekali Dia pergi ke kamar mandi Terduduk sampai di kamar mandi Dan hari itu Penyakitnya keluar Sebongkah daging segar Ya sebesar bola tenis Penyakitnya Sudah keluar Tanpa operasi Bebas dari pisau operasi Sempurna sehat Sembuh Bebas dari mium Bisa lebih hebat lagi Tepuk tangan kita yang luar biasa Bagi Tuhan Amin Dan sudah terjadi Saudara Apa yang terjadi Saudara bahwa Ketika mereka perjamuan Ya saudara Bosnya ini Saudara Penasaran Kalau bahasa zaman sekarang Kepo bosnya Iya kan Loh Kok you udah sembuh Kan You kan Ya maksudnya terdampak dari kita Kenapa you sembuh duluan Ya saudara Apa obatnya Dan mereka berkata Kami hanya menerima Dari gereja kami Apa itu Dan diberikan Perjamuan minyak urapan Saudara Dan akhirnya mereka menerima Mereka ikut ibadah Live streaming Yang dipimpin Gembala Sidang Papar Yajitia dikatakan Saudara Dan apa yang terjadi Saudara Mereka ikut perjamuan Mereka ikut beribadah Mereka bertobat Mereka percaya Dan hari ini diselamatkan Menjadi warga sorga Sembuh Bebas dari virus Bebas dari segala yang jahat Beri kemuliaan Dan tepuk tangan sekali lagi Yang paling luar biasa Bagi nama Tuhan Yesus Ada seorang anak muda Saudara Kalau saya mau kasih kesaksian Minyak anggur ini sangat luar biasa Saudara Banyak sekali Ya saudara Itu tadi keluarga Anak muda dari Bogor Dia saudara Bekerja sebagai WO Dia saudara Wedding organizer Satu tim Delapan orang Satu orang Kena Saudara Positif covid Ya saudara Dan yang lain Tujuh orang Termasuk dia Semuanya tes Swap Saudara Dan hari itu Tuhan izinkan terjadi Ya saudara Yang enam positif Cuma dia anak ini Saudara Pemuda ini Yang setiap hari Ya saudara Dia harus berantem dulu Kadang-kadang sama mamanya Karena mamanya selalu bilang Kalau mau keluar Pakai minyak di kepalamu Jangan sampai lupa Pakai minyak Kadang-kadang dia adu mulut Sama mamanya Tapi tetap Dia pakai minyak urapan Ya saudara Akhirnya dia tetap Ngikut juga Dan hari itu Ketika dia dinyatakan negatif Dia mengucap syukur Dia minta ampun kepada mamanya Bahkan dia sampai berlutut Di hadapan mamanya Karena benar Tuhan memakai mamanya Saudara dan saya Yang ada minyak anggur Kita tidak dirusakan Sempurna sehat Bahkan Saudara dan saya Boleh Yaitu hari menikmati kebaikan Tuhan Amin Bahkan saudara ada seorang ibu Yang namanya Burita Ya ibadahnya di Tiberesi Putra Saudara Dia difonis Tiba-tiba satu hari Ini satu penyakit yang mungkin langka Saudara Bahkan kita bilang Penyakit yang dikutup Tapi mohon maaf Saudara perhatikan Ya siang hari ini Saudara bahwa Alkitab mencatat Saudara bahwa Penyakit Sakit-penyakit apapun Tidak ada yang mustahil Bagi Yesus Untuk menyembuhkan Buat saudara dan saya Amin Kalau engkau percaya Jadilah sesuai imanmu Ibu Rita ini Saudara Dia difonis kusta Ya saudara Saudara tahu pasti Kusta bagaimana Ya saudara Sangat menderita Tapi ia rajin Saudara mengurapi tubuhnya Mengolesi tubuhnya Dengan minyak urapan Bahkan beribadah Di Tiberes Caputra Caputra saudara Sampai di depan lift Saudara Beliau minta doa Sama Papa Reji Pak tolong Pak Pak tolong Pak Sampai di depan lift Saudara Papa Reji hanya memberikan Minyak urapan ini Kuasa minyak Adalah sarana Untuk melihat Kemuliaan Tuhan Amin Dan hari itu saudara Beberapa minggu kemudian Ibu Rita bersaksi Pergi ke dokter Dokternya tak heran-heran Karena kustanya Sudah total sembuh Sehat sempurna Sudah bersaksi Ibu Rita Diberkati Sehat sempurna Amin Oleh karena hari ini Saudara saya mau sampaikan Bagian yang terakhir Iya saudara Wahyu 3 ayat 18 Maka saudara Apa hubungannya Ya mungkin saudara bertanya Heaven is for real Soreka itu nyata Hubungannya apa Dengan Dengan minyak urapan Saudara Ayat ini mungkin saudara Sering dengar Tapi hari ini yuk Sama-sama kita lihat lagi Saudara Dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya Masmur 23 Ayatnya yang kelima Dan ke enam Saya akan jelaskan sedikit Saudara ada rahasia disini Yang saudara dan saya Hari ini sama-sama Kita pasti diberkati Masmur 23 Ayat 5 dan 6 Tapi dalam terjemahan Bahasa Inggris Jadi saudara boleh langsung Lihat di layar Dalam terjemahan Amplified Bible Dikatakan Rekan-rekan boleh bergabung Bersiap di depan You prepare a table Before me In the presence Of my enemies You have anointed And refreshed my head With oil My cup Overflows Ayat 6 Surely goodness And mercy And unfailing love Shall follow me All the days Of my life And I shall dwell Forever Throughout all my days In the house And in the presence Of the Lord Haleluya Pak Pendeta Bahasa Inggrisnya Kepanjangan Tolong jelasin Saudara Jadi intinya Kesimpulannya Saudara Saya mau bilang Saudara tadi kan kita lihat Di Masmur 23 Ayat 5 dan 6 itu ya Itu dalam terjemahan Bahasa Inggris Ada kata oil Bilang sama saya Oil Haleluya Saudara Oil ini Ya saudara Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Artinya kan minyak Dan minyak ini Mengacu kepada Minyak jaitun Dan saudara Saya mau sampaikan Rahasianya Ada satu rahasia Yang hari ini Saya harus bagikan Kabar baik ini Bahwa minyak Urapan Adalah sarana Bagi saudara dan saya Sesuai konteks Ayat ini ya Masmur 23 Ayat 5 dan 6 Ya saudara Untuk apa Mempersiapkan Saudara dan saya Untuk melihat Tuhan Untuk menghadap Tuhan Kalau yang namanya Menghadap Tuhan Pasti di Ini gereja apa Kuburan nih Menghadap Tuhan Pasti di Di sor Di sorga Sama-sama bilang Sama-sama Menghadap Tuhan Di sorga Amin Menghadap Tuhan Kita pasti posisinya Di sorga Haleluya Bahasa saudara Hari ini Saya mau jelaskan sedikit Kata oil Di sana Ya saudara Ada penjelasannya Dan ini saya mau Sampaikan sama saudara Explanationnya Seperti ini Boleh ditampilin Ya saudara Dikatakan begini Saudara Saya baca Nanti saya terjemahan Sama saudara ya In ancient times It was customary In hot climates For a host To provide his gas With olive oil To put on his head The Lord Blesses and Anoints his believers With holy spirits Whom oil Simbolizes To prepare them For his service Jadi Panjang lebar ini semua Ya saudara Ini bahasa yang gini semua Intinya Kesimpulannya Saudara Jadi saudara Kalau dari dulu Zaman dulu Ya saudara Kalau ada Tuhan rumah Yang menerima seorang tamu Ya Kalau di Israel itu kan Saudara yang pernah ke Israel Saudara akan lihat Padanggurun panas Jadi tamu yang datang Itu disambut Dikasih minyak Di atas kepalanya Gunanya apa? Karena di luar Itu cuacanya panas Supaya kepalanya adem Minyak ini saudara Ya saya mau sampaikan Ada damai sejahtera Katakan amin Bahkan mohon maaf Saya harus sampaikan Fatikan Pemimpin di Fatikan Ya Mengatakan saudara Sudah mengatakan Ada beritanya saudara Minyak urapan ini adalah Minyak kebahagiaan Kenapa? Membawa kebahagiaan Yang percaya bilang amin Membawa sukacita Katakan amin Membawa damai sejahtera Katakan amin Bahkan disana saudara Ada lukisan zaitun Sekarang saudara Artinya apa? Saya mau sampaikan bahwa Semakin lama hari-hari ini Kerajaan sorga akan semakin Nyatakan Heaven is for real Sorga itu nyata Katakan amin Saudara Dan apa yang saya mau Sampaikan saudara bahwa Dengan kuasa minyak urapan ini Saudara dan saya Kita memakai sarana ini Dapat memandang Allah Melihat kemuliaan Tuhan Amin Maka saudara Saya mau sampaikan bahwa Ketika orang ini masuk di rumah Ya Tuhan rumahnya Dikasih minyak Lalu minyak urapan ini Adalah gambaran roh Allah Untuk apa? Yang terakhir saudara Tadi perhatikan Boleh tampilin lagi Untuk apa? To prepare them for his service Prepare itu Mempersiapkan Persiapkan Ya persiapan Taukah saudara Visi misi gereja Tiberias Mempersiapkan jemaat yang kudus Misionaris Dan siap ke sorga Siap ke sorga Artinya siap bertemu dengan Tuhan Amin Dipersiapkan Bilang sama saya Aku dipersiapkan Yes Saudara dan saya Sedang dipersiapkan Sedang diurapi Lebih daripada masalahmu Lebih daripada semua pokok doamu Lebih daripada pergumulanmu Yang hari ini kau hadapi Percayalah Mujisat itu nyata Amin Jadi saudara Prepare them for his service Artinya apa saudara? His service itu artinya Pestanya Tuhan Ya saudara sekali lagi Pestanya Tuhan Kita dipersiapkan Untuk masuk pestanya Tuhan dengan apa? Dengan sarana Kuasa minyak urapan Amin Maka saudara Kita bisa melihat Allah Kita bisa memandang Allah Dengan kuasa minyak urapan ini Saudara Banyak orang-orang yang Ada satu orang Namanya Pak Mulyadi Saudara Waktu itu Pak Mulyadi Langsung mendoakan Sederhana Matamu melihat Diurapi dengan minyak Ketika dites Dicek Saudara Bisa melihat warna biru Warna merah Dan hari itu bisa melihat Semua Mulai terbuka Dan sembuh Sehat sempurna Bebas dari penyakit Membuka mata orang buta Karena kasih dan kebaikan Tuhan Katakan Amin Saudara Setelah itu saudara Beliau ini orang Sebenarnya orang berhasil Ya saudara punya restoran besar di Jogja Ada seorang anak muda Bukan hanya orang yang tua Asalnya dari Bandung Dibaptis Dia datang ke baptisan Matanya buta Glukoma Setelah dibaptis Ketika itu juga Matanya terbuka Bisa melihat Memandang kemuliaan Tuhan Karena Tuhan itu hidup Yesus nyata Yesus itu luar biasa Buat saudara dan saya Boleh kasih kemuliaan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Sebagaimana kesaksian Ibu Gembala Saudara Ya Roh beliau juga pernah diangkat Untuk lihat tingkap-tingkap Kerajaan sorga Ada mansion Ada rumah yang besar Ada kamar-kamar Banyak saudara Dan ketika itu saudara Tentunya pengalaman spiritual Pengalaman rohani Menyatakan Bahwa Tuhan berkenan Atas pelayanan Tiberias Tuhan berkenan Atas kuasa minyak Dan anggur Ada banyak Bujisa terjadi Sesuatu bisa dilihat Dari buah-buahnya Oleh karena Hari ini saya mau menyampaikan Ya Ada banyak pandangan Pendapat yang di luar sana Mohon maaf Ya kadang-kadang Pandangan pendapat yang miring Tapi hari ini dengan Kasih Kristus Kami menyampaikan Saudara dan saya Kita jemaah Tiberias Kita sembah Yesus Kristus Tuhan Katakan amin Sudah Kalau dikasih kemuliaan Tepuk tangan yang paling meriah Bagi Tuhan Karena ada orang yang bilang Oh Tiberias Nyembah minyak Waduh saudara Bahaya Kita sembah Tuhan Yesus Amin Minyak kurapan adalah Sarana Buat saudara dan saya Katakan amin Sudah Agar suatu hari Saudara dan saya Kita bukan hanya berkumpul Di gereja ini Kita juga akan berkumpul Dalam kerajaan sorga Sampai selama-lamanya Sambil bangkit berdiri Boleh kasih kita Kepunglian tepuk tangan Sekali lagi yang luar biasa Bagi nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Kami menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami datang Kepadamu Tuhan Yesus Kami percaya Bersama Tuhan Kami terbang tinggi Bersama Tuhan Kami akan Saperjamuan kudus Bersama-sama kekal Selamanya Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Sama-sama dengan Ucapan syukurmu Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Dan perlindungan Dan perlindungan Bagiku Pertolonganku Di tempat maha tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Raja ku Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Sekali lagi Dengan sayapmu Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup Ku tak menyerah Kau kekuatan Perlindungan Perlindungan Darahmu Yesus Haleluya Katakan dari dasar hatimu Pertolonganku Ku kekuatan Pandang wajahnya Angkat tanganku Sembah 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 Yesus Aku berserah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau yang ku sembah Yesus ku Raja ku Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi raja kita saudara Sampai beri yang terbaik pada siap hari ini kita angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus Kau tak mati bagiku Habus dosaku Yesus Kau lampang kita lima Berikan menangat Tubuhmu dan daramu Tercerah bagi kami Menyucikan Menyembuhkan Menyucikan Menyembuhkan Menyembuhkan Sembunakan Sembunakan Kami Kau lampang kita Menyucikan 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 Dan kepada mereka Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan dengan sampar Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi Demikian firman Tuhan Ini Perhatikan sekali lagi Minyak anggur Tidak usahakan Tuhan perintah saya Baik tertulis Saat tulisan Bahkan nyebut Lebih roti mana Soal roti mana Soal roti mana Soal makan dur pada anggurun Suga demikian Menyucikan Tanah perjanjian Suga Makan dur Pakai roti mana Demikian juga Pakai yang mencapai Tanah perjanjian Maka Artinya Tugas saya Ngembalikan anggur Yang Istilah Tuhan Kuasanya Tidak ada Taranya Demikian Maka saya bukti Mana ada Di mana ada Orang digur puluhan tahun Dibungkan Tetap utuh Tepres Tidak ada Tidak ada Di mana pun ada Kesebali kerja Tepres Karena perintah langsung Dari Tuhan Mengembalikan Termasuk bagaimana Walaupun ada sampar Ada kelapan Kelapan Maka Anda tinggal Menontonnya Maka dikatakan apa Yaitu Ini anggur Tidak akan diusahkan Walaupun Resesi Walaupun Ada sampar Yang melanda dunia Anda Punya iman Ada Yesus Adam yang Anda dan saya Tinggal nontonnya Anda imani Perintah Tuhan Sekali lagi Kuasanya Tidak ada Tarang Maka kita kembali Sekarang sini Yaitu Yohanes 6 25 27 Yohanes 6 25 27 Ketika orang banyak Menemukan Yesus Di seberang laut itu Mereka berkata Kepadanya Rabi Bila mana Engkau tiba di sini Yesus menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Kamu mencari Aku bukan karena Kamu telah melihat Tanda-tanda Melainkan Karena kamu telah Makan roti itu Dan kamu kenyang Bekerjalah Bukan untuk makanan Yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan Yang dapat bertahan Sampai kepada Kehidupan yang kekal Yang akan diberikan Anak manusia Kepadamu Sebab Dialah yang disahkan Oleh Bapak Allah Dengan materainya Demikian Firman Tuhan Jadi perhatikan Kata Yesus Yaitu Anda cari Mucijatu Mucijatu Tentunya apa Sebagai orang mati Buka orang buta Tuhan yang ngatakan Di dalam Setiap Bukan mencari Makanan dunia Yang bawa kematian Tapi Terima tubuhnya Darahnya Kita akan terima Perjabat ini Agar anda Yaitu Bangkit hari kiamat Jadi terima Tubuh Tuhan Yesus Hati apa Agar anda Hidup kekal Saya juga mengatakan Kamu mencari Makanan dunia Akan mati Tapi terima Tubuh Anda Hidup kekal Selanjang masa Di surga Anda tidak Lepit ditahan Mari kita Perjabat Tuhan Dengan Tuhan Saya diberi kuasa Untuk mengatakan Tuhan Tuhan Mencari mati Masih mencari mati Untuk Mencari mati Untuk Mencari seorang mati Yang Mencari seorang mati Mari kita Angkat roti Kita dua Untuk roti Roti ini Roti ini Kita angkat Jadi Tuhan Yesus Anda imani Seseorang mati Diberi kuasa oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Indah roti Yang turun Dari surga Indah tubuh Yesus Yesus Yang tertomba Tertikam Di atas Yang beri kami Akan bangkit dari kiamat Terbangkapan Masuk kerajaan surga Yang kedua Disembunakan Dari ujung rambut Ujung kaki Kami sehat sembunah Keluarga ku sehat Tidak terkabar Di meja operasi Tidak pikun Tidak lomboh Kami tolak mikir Vertigo Kami tolak kutuk Ketuhan Kami doa Kami tolak buta Jantung sehat Paru-paru sehat Kintas sehat Tidak susah Tidak di operasi Kami doa Lepas sembunah Lepas sembunah Berkati Kami tidak pikun Tidak lomboh Tidak kena Kami tolak Virus punah Keluarga ku Tidak kena virus punah Dalam nama Tuhan Yesus Keluarga ku Tidak ada Kena virus punah Kami tolak virus punah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami doa Keluarga ku Dibagari Mulai katalah Tidak ada Virus masuk rumah Takaku Kami doa Keluarga kamu Keluarga kami semua Sehat sembunah Kami tolak Segala Kanker Tumor Kami doa Tidak terkabar Dia menjawab saya Kami doa Bangsa kami Jauhkan virus punah Bangsa kami diberkati Tidak kena risasi Tidak kena virus punah Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti dari suga Inilah topo Christus Tidak override Tidak Jangan minggu Tidakertos Tidak 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 Yang saya lakukan Justru Tidak Tidak ada seberdoa senak. Anda imani, anda dengan namanya darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya nubatkan ibu-ibu yang kandungannya mati dengan satu pot ini, darah kebangkitan kehidupan. Anakmu selamat, dan betul-betul selamat dengan satu pot. Berjani. Mari kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, bila darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kehidupan saya sebagai perjanjian baru yang akan mengamulkan dosa-dosa ku, disuciin pikiranku, berkatanku, kami tolak selera dosa, kami tolak orang ketiga di rumah tangguh, keluarga kami, keluarga yang kudus, siap masuk surga, agar punya rumah di surga dan di bumi. Yang kedua, dari rambut kaki, kami sehat, tidak migran, tidak begitu kami tolak kutuk-kutuhan, kami tolak bodoh-lupa, anak muda, yang pandai, yang seringnya, lebih dari 160, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkut, darah kebangkitan, mengurapi kami semua, agar kami disucikan, diberkati, mengurapi kami, agar kami sehat sempurna, kami tolak kebutuhan, mataku sempurna, kami tolak batuk beluh, kami doa, agar mulut kami ada kuasa, ada mujizat, diurapi kami, agar kami mulia, yang segamer, sepeda, kami doa, berjamaah ini, membarkati kami, kami sehat, tidak teras sakit, tidak bingun, tidak lembut, tidak koma, santongu sehat, parupol sehat, pinja sehat, tidak dioperasi, berkati, agar tulang-tulang sehat semua, tidak kerapas tulang, kuat pesan, tidak lumpuh, dibukul, tidak akan jatuh di loka, kami doa, setelah penyakitku, sembuhan ini, kami reyfahkan Tuhan, diangkat, diatas, kahu salib, Anda doa, sama-sama, sebuah sakit Anda, sebuah sakit Anda doa, Tuhan tolong sembuhkan, dengan darahnya, dan pilurnya, menyembuhkan Anda, di sisi tombak, di salib, agar, untuk kita, untuk Anda, agar Anda bebas dari penyakitan, agar Anda tidak terkapa sakit, tidak dioperasi, kami tulang, tidak, fiskunat, dikalahkan oleh daisus, fiskunat, dikalahkan oleh korban daisus, dalam menangat Tuhan Yesus, Tuhan mengajar, untuk mengusahkan bahwa, berjauhi lebih dari roti mana, jangan roti mana, 40 tahun makan tidur, ini barang, artinya kami semua, yaitu kami semua, hidup di bumi, di surga, yang kedua, jangan roti mana, sehada tubuh kemuliaan, cuba kemuliaan, kami akan mulia, akan bangkit dari kawat, terbangkan, masuk surga, yang ketiga, yang roti masa baris, sepatu baru, yang artinya, generasi majan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesin, roh bangkit, kami tolak, silap mengangkit kami tolak, keluarga ku, di bagari, dengan darah Yesus, tidak kemuliaan, tidak kena virus corona, kami tolak virus corona, tidak nipang keluarga ku, kami tolak virus corona, bangsa kami selamatkan, virus corona, bahkan bangsa lain, yang kena virus corona, seperti Singapura, India, Amerika, bebas virus corona, kami doa, bangsa kami, bebas, bebas corona, silap mengangkit, sudah diangkat, di atas, ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, amin. Tadi ya, tugasmu pasti, memperkuasa menyarapan, minyak ini, muliakan Allah, muliakan Anda, ada minyak, urapan, Anda, salta-sat, sekeningmu, Anda, di mana-mana, dijaga molekat, Anda akan mulia, segama bidah, dan Anda yang sakit, nanti sudah, sudah doakan minyak ini, sudah sebagian sakit, sebut sakit Anda, Anda sudah sebagian sakit, di atas, di atas minyak ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah menyarapan yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan, Yesus, Yesus, Tuhan kami, yang punya kerajaan surga, memberi kami, urapan kemuliaan, kami mulia, bebas, virus corona, tidak akan nimpah keluarga kami, tidak nimpah keluarga kami, virus corona, bebas, bangsa kami, dari virus corona, bangsa-bangsa, seperti India, Amerika, di Brazil, Juhan, bepaskan dari virus corona, agar bebas dari, segala virus corona, menyakini, urapi kami, di mana-mana, di jaga, wasoan ekat, kami di urapi, menjadi warga surga, di urapi, bebas dari, kutuk sakit, meneritan, bangsa kami, diberkati, bebas corona, bebas dari, di urapi kami, kami di urapi, dalam nama Bapak, putra rus, dalam penyarapan, urapi kami, agar kami mulia, kami bebas, dari segala kutuk sakit, bebas dari virus corona, kami dua, sembuhkan, anda, anda, bersakit anda, sembuhkan, sakit anda, nanti ulasi, ulasi bangsa sakit, anda ulasi bangsa sakit, minyak, urapi mereka, yang sakit sembuh, dan bebas dari penyakit, bebas penyakit, merikati mereka, Tuhan, keluarga mereka, tidak ada corona, masuk rumah tangga mereka, kami, yang ajar, minyak ini, punya kuasa, bangi orang mati, bahkan, ngubur orang, di bangkitin, awet muda, agar minyak ini, muliakan mereka, bebas dari, kutuk penyakit, dan kutuk penyakit, bebasasi, dalam penyarapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar setiap orang pakai minyak ini, diberikan mulai, akan bangkit hari, kiamat, terbangkapan, dan surga, agar mereka, sepanjang masa, diam di rumah Anda, inilah, minyak, minyak ini, yang sakit, doa kami, Anda, bebas dari penyakit, tidak corona, tidak sakit, tidak kena resasi, Anda diberkati, minyak ini, penuh kuasa, sekali lagi boleh kasih kita kemuliaan, tepuk tangan, sekali lagi yang paling meriah, bagi nama Tuhan, Yesus Kristus, puji Tuhan, saudara dan saya, kita pasti diberkati, amin, haleluya, terima kasih untuk kembala sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah melayani pada hari ini, dan kita percaya juga semua, Jemaah Tuhan Gerja Tiberias, keluarga mu keluarga ku, kita akan pesta kekal di sorga, Jemaah Tiberias, lautan manusia, untuk sama-sama kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa, bagi nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat, jadilah setia, tetap percaya, maju di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti diberkati, puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sangat baik, di dalam kehidupan kami, berkati rumah tangga, keluarga jemaat mu, siapapun juga mereka, anak-anak muda, diberkati Tuhan, berkati semua jemaat mu yang beribadah, di gereja, Tiberias, Gadingnias, Tata Muka, berkati juga semua jemaat Tuhan, yang ibadah live streaming, diberkati Tuhan, kami berdoa, damai sejahtera, perlindungan kuasa darah Yesus, yaitu melindungi, memberkati, setiap kami, sepanjang minggu yang baru besok, Tuhan Yesus, menyertai kami, berkati Bapak Andri, bersama keluarga, Ibu In, Tuhan berkati, usaha pekerjaan maju, sehat sempurna, Tuhan Yesus memberkati, juga Bapak Dirga, Ibu Wanda, sempurna sehat, dalam nama Yesus, pekerjaan yang terbaik, Tuhan berikan, keturunan ilahi, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Pak Yulianto dan keluarga, Pak Adrian juga bersama keluarga, Carolina bersama keluarga, diberkati, Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bu Naomi bersama keluarga, Bu Pingkan bersama keluarga, diberkati Tuhan, kami berdoa, Ibu Geladi bersama keluarga, juga diberkati Tuhan, Pak Girsang bersama keluarga, juga diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, menyerahkan, semua yang melayani, Tuhan berkati koordinator, Bapak Ronald bersama rekan-rekan semua, worship team, Tuhan memberkati, worship leader kami, Bapak Yoris, juga diberkati, bersama dengan Sony juga diberkati, bahkan Imam Musik, Tuhan berkati, Bapak David Kevin, bersama rekan-rekan semua diberkati, Backup Singers, Tuhan memberkati, bahkan Soundman Operator Media, diberkati Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan berkati para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariyaji, Kargo Pariyaji diberkati Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami sambut berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya pulanglah, dalam damai sejahtera Allah, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, adakan hati dan pikiranmu, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan, setiap perkataan berkat, yang kita percaya, pasti terjadi, bagi hidup kita sampai selama-lamanya, diberkati langkau dalam kesehatanmu, diberkati langkau dalam keluargamu, diberkati langkau dalam pekerjaan studi pelayananmu, diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun, apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil, maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpa, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi, engkau dan aku, mulai hari ini, sampai maranata, kedua kali Tuhan datang, menjemput kita semua, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus, sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku, akan jadi tetangga di sorga, haleluya, yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan, amin, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom, Ibadah kita telah selesai, mohon agar Bapak Ibu Jemaah Tuhan terkasih, tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan tidak bersalam-salaman, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua, seindah pelangi, ku tahu, janji untuk masa depanku, kembali kami, pastikan, Tuhan, Saya Bujimah Tuhan, terkasih, Lord, sama-sama Tuhan, tidak diantangkan alam, Alkohon, saya Bujimah Tuhan, terkasih, makasih, terangkan terangkan, terangkan beribadah, dan apa-apa akan dibersihkan, terima kasih, terima kasih, nama Tuhan Yesus Kristus, bagai minta yang bersinar, terangkan hidupku, Oh Yesus ku Kaulah segalanya Oh Yesus ku Kaulah segalanya Selamat Iberia Selamat Iberia